Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aditya di channel awas memetih ya guys di sini saya akan menceritakan tentang kronologi-kronologi yang yang barusan saya alami itu tentang kesubhian ya yang barusan kita tangani tadi dapat tapi dapet undangan lah dari salah satu temen si a katanya di desa itu pokoknya enggak bisa seperti namanya banyak kejadian aneh ya katanya sering kehilangan uang atau sesuatu lah kita di saya dikabari akhir itu ya saya terjun kronologinya sih sangat memprihatinkan ya sampai-sampai tadi ada salah satu warga saya ingin tahulah melihat atau merasakan dalamnya tadi bisa merasakan hampir kerasukan tapi cegah sama salah satu juru kunci pemilik kesubhiannya tadi saya enggak mau menjelaskan detail soalnya ini privasi dari warga situ tadi yang saya bawa itu syarat-syaratnya Alhamdulillah komplit ya untuk menangani dan menarik tapi hampir serang-syaratnya dikabari dan alhamdulillah kita berhasil menaklukkan serangan itu dan mengunci di boneka sama saya maska di portal yang saya alami tadi setelah waktu penarikannya salah satu goib pesugian yang ada di desa sana kita hampir perang perang garip lah ini ya itu dia memakai sesuatu mudah handalannya seperti batu bijur ya warnanya hijau hijau pekat tapi lembus cahaya ya tapi hampir menghantam buku saya setelah handilah sepatutnya sebut Tental Tental di dalam rumah darah kait tidak terwujud ya apa itu namanya yang dirasakan salah satu warga warga tadi yang setelah saya bukakan apa itu namanya energi yang ada di dalam tubuh salah satu warga merasakan sesuatu hal ganjil pesugian ini ya pesan-pesan terakhir dari saya sih kalau ada yang menggunakan pesugian atau sebab wapun langsung mari kita berhenti kasihan ya sama warga-warga sekitar yang kegerangan kita bisa dihindari kita bertobat semua itu hanya fiti belakang memang kita di depan itu mendapatkan hasil tapi intinya di belakangnya itu kita akan mendapatkan karma ya kalau saya kata-kata saya ada yang salah mohon maaf ini sedang memasuki bulan suki ramadhan terima kasih terima kasih terima kasih ayat dan bisa sampai selesai saya selaku tim awas memegunti mengucapkan minar aidin urakitin mohon maaf kata-kata salah atau juga lagu dan seterusnya sama teman saya mohon maafkan besar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu